kelajaran yang kalian bisa kuasain tapi nggak terlalu suka itu bahasa Indonesia iya bahasa Indonesia karena kita tinggal di Indonesia terus kita diajarin surat-menyurat kadang-kadang penting baiknya supaya anak-anak terdapatnya ya bener ya terus kalau misalnya wawancara-wawancara gitu kayak gini podcast ini kan penting oke next aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak yang udah komen di konten YouTube nih oke pertanyaan pertama dari rumah belajar Kartim bagaimana rasanya menjadi siswa multimedia di multimedia kita dituntut harus kreatif terus kita nggak mesti harus jago gambar tapi peluang kita banyak untuk ke depannya terus kita jadi tahu nih cara menggunakan kamera cara shoot dimana lebih produktif ya iya apalagi kita tahu multimedia ini jururnya sangat dibutuhkan untuk ke depan iya iya apalagi kan Pak Wajah bentar aja di IKM iya iya desain-desain iya desain web-web juga kodein juga dia cara dipelajari untuk marketing iya bener kan iya kalian shoot, kalian diajarin untuk mengedit, kalian juga diajarin untuk menjual, cara menjual ya gitu aku ngomong-ngomong multimedia kita jurusan terakhir loh iya abis ini ganti nama jadi jadi DKP sama aja kok guys, cuma yang berevolusi lah iya, kalo DKP itu desain komunikasi visual lanjut ke tau di IKMTV yang membuat anda suka itu gurunya atau pelajarannya? heee tadi jawabnya apa kak? gurunya sebenarnya suka pelajarannya juga cuma karena ada yang lebih patah menjadi lebih tertarik jadi lebih suka ya kenapa namanya podcast Dimas? karena diskusi mata pelajaran sekol eh hebat ya kepikiran buat tema Dimas iya, banyak lah yang namanya Dimas iya, ada Dimas tersindir tapi Dimasnya tersindir ke arah positif iya sosok guru favorit yang anda harapkan seperti apa? yang pertama pasti ganteng loh iya, iya gak sih itu prestasinya banyak banget loh sumpah aku liat kemarin di ruangan waktu itu rekaman buat apa ya namanya tentang podcast tapi podcast yang suara doang iya, podcast yang live kemarin aku liat disitu piagam gue bahwa sama karena multimedia di SMK1 keren keren banget eh malah banyak banget anak-anak murid yang didikan Pak Yahya ini jadi dapet banyak job guys iya bener banget karena rata kena kita diajarin dan biasa kita nih keluar dari sini pasti kita sudah punya job iya, oh iya ya dijaminan iya ya dijaminan karena skill kalian bener-bener diasah disini makanya kalian ayo masuk mau multimedia SMK1 di nomor 1 oke ada lagi gak ya pertanyaan selanjutnya ini aku liat kayaknya udah gak ada udah sampe situ aja kita akhirin ya semuanya ya makasih jangan lupa buat nonton podcast kami selanjutnya podcast lagi podcast Dimas dadah semuanya assalamualaikum bye-bye